Ngeri banget di kantin sekolah ini jual sop daging manusia Awalnya cowok ini penasaran karena banyak yang ngantri mesen sup di kantin Sampai-sampai sup itu jadi viral satu sekolah Karena terkenal dengan rasa yang enak Hingga cowok ini diam-diam nyelinap masuk ke dapur kantin Anehnya di dalamnya tuh ada meja altar yang tersusun makanan dan sebuah foto almarhum anak ibu kantin Bahkan di tengah meja tuh ada sebuah bungkusan aneh Cowok ini langsung buka bungkusannya dan gak disangka ternyata kelapa manusia guys Jadi selama ini ibu kantin masukin kelapa anaknya Untuk dijadikan resep bahan dasar kuah yang bikin semua orang jadi ketagihan Cowok ini langsung kaburkan tapi terhalang sosok makhluk hitam yang tiba-tiba muncul di hadapannya Yang ternyata arwah anak dari ibu kantin Saat itu ibu kantin juga muncul guys dan cowok ini mohon-mohon minta dibebasin Kesokan harinya seperti biasa mereka mesen sup viral itu Pas mau makan nih nemu potongan daging bertato yang gak lain temen mereka sendiri Jadi ternyata cowok itu dihabisin lalu dimasak dan dihidangkan ke semua siswa di sekolah Cowok mesum ini suka ngintipin tetangganya Bahkan dia sampai tahu jam pas tetangganya keluar dari rumahnya Dan pelan-pelan mulai ngintipin tetangganya dibalik pintu Sialnya dia jadi ketahuan dan dia mencoba nyapa Tapi cewek ini malah malingi wajahnya dan pergi dengan perasaan jijik Malamnya cowok ini nyelinap masuk ke dalam kamar tetangganya Pun gak lama kemudian kedengeran suara pintu terbuka Yang ternyata tetangganya pulang ke rumah Karena takut ketahuan segera dia sembunyi di bawah tempat tidur Tapi gak disangka ternyata cowok ini udah salah sasaran guys Karena tetangganya itu cewek psikopat Cewek ini gak terima udah diintip Sehingga dia mau ngabisin nyawa cowok ini pada saat itu juga Tapi sialnya cowok ini malah kejebak di rumahnya Gak bisa keluar Lalu tiba-tiba hpnya bunyi Buru-buru dia nutupin suara hp pake tangannya kan Tapi akhirnya dia jadi ketahuan Dan di saat itu juga nyawa cowok ini melayang Di Jepang permainan ini disebut kagome-kagome Jadi cerita ini ada 4 boneka sedang mengelilingi seorang cowok Cowok ini harus ngejawab dengan benar nama boneka yang di belakangnya Tapi ternyata jawaban cowok ini salah guys Cahaya merah dari mata boneka ini langsung nginarin kepalanya Seketika itu cowok ini langsung kena mental Lalu cewek ini dipaksa untuk nyelesaikan permainannya guys Tapi hal yang sama pun terjadi Cewek ini salah nyebut nama boneka yang di belakangnya Alhasil dia dihukum dengan cara yang sama Selanjutnya cewek ini dipilih tukang Tapi cowok ini nawarin diri untuk main duluan Karena dia gak mau ngeliat pacarnya mati Dengan hati-hati cowok ini dengerin suara nyanyian boneka Ketika berhenti Cowok ini berhasil nyebut nama boneka yang di belakangnya Ternyata sedari awal cowok ini punya rekaman suara para boneka Dan dia hafalin satu persatu nama-nama dari boneka itu Dari suara yang dia denger Sontak empat boneka itu langsung hancur Dan permainan itu berakhir Nah guys siapa yang berani main game ini Coba absen di komen Nenek ini ngerawat awan sebagai peliharaannya Kalau awan ini lagi seneng Dia bakalan ngeluarin coklat pelangi Bahkan bisa dimakan guys Tapi kalau dia lagi kesel Awan ini bakal merubah jadi awan hitam Dan bisa menyambar petir Saat itu si awan dibawa ke dokter Karena lagi jatuh sakit kan Kemudian dokter nyuntikin obat pelangi Dalam hitungan detik si awan kembali sehat Dan ngeluarin coklat pelangi Setelah keluar dari rumah sakit Si nenek bawa awannya ke salon Untuk rapiin bagian rambutnya Tapi rupanya sisa potongan rambutnya itu juga bisa ngeluarin coklat pelangi guys Sehingga cewek ini sibuk nampung coklat yang berjatuhan dengan pakaiannya Ketika hendak pulang Ada seorang cowok tiba-tiba nyentuh si awan Seketika awan itu berubah jadi awan hitam Dan cowok ini langsung disambar petir Jadi awan ini gak suka disentuh sembarangan guys Kecuali si nenek Karena hanya si nenek yang bisa bikin dia nyaman Nah siapa nih yang masih punya nenek Yang sayang neneknya buktiin dengan like dan subscribe Kalau udah absen di komen Pria mesum ini cosplay jadi pohon Dan ngaku-ngaku terlahir di alam hutan Polisi ini gak langsung percaya kan Pasti ada lubang tersembunyi Dan yakin kalau pria ini cuma pengen viral Bahkan yang dia tahu pohon itu gak bisa bicara Daripada terus bergelut Akhirnya mereka nyoba taripaksa keluar Dan yang terjadi Pria ini berteriak keras Sampai-sampai mereka jadi kepetal ke tanah Akhirnya polisi nemu ide Naruh beberapa ekor serangga Hasil tangkepan si bocil Terus ditaruh ke wajahnya Kelihatan kalau pria ini sempat nahanin sakit Tapi tetep aja Pria ini masih gak mau keluar guys Karena gak mempan Alhasil polisi ini Manggilin rekannya yang seorang cewek cantik Bantu bujuk pria ini untuk keluar Setelah digodain Gak pake lama Pria ini langsung keluar sendiri guys Bahkan dia sampe rela ditangkap Asalkan cewek ini jadi polisinya Nah by the way siapa nih yang cita-citanya Pengen jadi polisi Absen di komen Tulis cita-cita kalian ya Bucil-bucil ini bandel banget Mereka berlarian di kuburan Bahkan gak sopan banget Batu nisannya tuh diinjak-injak guys Akibatnya bocil ini sampe terjatuh Dan jalannya jadi pincang kan Terus dia langsung pulang Apalagi nih ya Sampe ada yang main di atas kuburan Batu nisannya tuh dibikin jatuh Sampe nimpuk yang lain Karena udah sampe terluka dan berdarah Bucil ini juga nyusul temennya pulang Terlalu lama main disana Banyak kejadian bocil-bucil itu Ada yang sampe kepleset Kegores Dan rata-rata mereka gak mau Nganjutin main Karena udah terluka kan Dari banyaknya bocil Kesisa tiga orang yang main Kejar-kejaran guys Tapi gak lama kemudian Bucil cewek ini kebentur batu Dia langsung izin pulang Kesisa dua bocil yang masih Main kejar-kejaran Dan kejadian itu terus berulang Hingga akhirnya Bucil ini ditinggal sendirian Dan gak lama setelah itu Muncul hantu bocil yang ngajakin main Nah by the way Siapa nih yang berani ikutan main Parah banget Selegram ini bela-belain Kesorong mobil Cuma mau selfie Terus dia pamerin ke akun sosial medianya Seolah-olah dia dapet hadiah Dari pacarnya yang kaya Karena terkenal Dia dapet kiriman tas mewah Dari salah satu fansnya Terus ada juga nih Yang ngirim boneka Teddy Keliatan dia gak suka sih Tapi dia tetap selfie Bareng boneka itu Kemudian dia buang bonekanya ke bawah guys Bahkan sampai ngaku-ngaku Dia lagi di luar negeri Padahal sebenarnya Dia cuma selfie Di tempat bersejarah Singkat cerita Ibu ini datang marah-marah Karena dia belum bayar uang sewa rumah Secara diam-diam Dia malah motoin dirinya Lagi dimarahin Sampai orang-orang pada kasiankan Dan menghujat ibu itu Tapi kebahagiaan Selegram ini Gak berlangsung lama guys Karena akhirnya Semua kebohongannya itu terungkap Sesaat kemudian Dia langsung dihujat fansnya Bahkan Dia diusir dari rumahnya Dan semua barangnya itu dibuang keluar Ternyata boneka Teddy ini Ada kamera tersembunyi guys Sengaja dikirim Untuk mengungkap semua Kebohongan si Selegram Bocil ini meminta air minum Ke seorang wanita Untuk diberikan ke adiknya Yang kehausan Namun Si adik mulai kelaperan Alhasil kakaknya segera Mencari makanan untuknya Kemudian Dia ngeliat wanita ini Lagi bawa pisah Karena kasihan Akhirnya wanita ini Ngasih aja pisahnya Bahkan Bocil ini Meminta kantong plastik Karena penasaran Wanita ini Ngikuti bocil itu Dan yang dilihat Ternyata plastik itu Untuk gabungkus kaki adiknya Karena adiknya Gak punya sepatu Akhirnya Wanita ini Ngambil sepatunya Terus dipakein ke si adik Waktu wanita ini Kembali ke mobilnya Kepergok Ada penjahat Yang mau ngambil barangnya Tiba-tiba Wanita ini Diserang penjahat Sontak bocil ini Ngambil tongkap baseball di mobil Langsung menghajar Penjahat itu Sampai kabur Akhirnya Wanita ini Berhasil selamat Dan dia mutusin Untuk adopsi Si bocil Bahkan adiknya Nah by the way Siapa nih yang sayang adiknya Yang sayang adiknya Langsung komen Aku sayang adik Kasian banget Cupcake berjamur kayak gini Dijadiin kue ulang tahun guys Bahkan Sang nenek udah nyiapin nih Kartu ucapan ulang tahun Ditulisin di kertas bekas By the way Siapa nih Langsung komen Aku sayang nenek ya Kemudian Cupcake itu Dibagiin lagi Untuk dimakan bareng Tapi tiba-tiba Pria ini datang Ngusir mereka Karena disitu Nikungan rumah pria ini Lalu pria ini Nemu kertas ucapan Yang gak sengaja terjatuh Disitu si nenek Langsung ngejelasin Kalau susunya tuh Lagi ulang tahun Bahkan ayahnya Udah meninggal Karena kecelakaan Oleh sebab itu Hidup mereka jadi susah Dan terpaksa Hidup di jalanan Pria ini jadi iba Alhasil dia ngajak mereka Masuk ke rumahnya Dan ngasih mereka Baju baru Bahkan dia juga Ngasih kejutan Sebuah pinata Pasti pukul Ternyata isinya Uang semua guys Lalu mereka Kumpulin tuh Dalam satu ember Akhirnya Nasib hidup mereka Berubah Berkat dari pria baik ini By the way Yang baik Jangan lupa Like dan subscribe ya Setiap makanan Yang dimakan cewek ini Semuanya berpindah Ke perut temennya Hari itu Cewek ini Diajak temennya Karena kegemukan Bahkan dipaksa Pake gaun ketat Kayak gini guys Lalu dia diajakin Makan bareng kan Tapi sampai disana Cewek ini dijadikan Bahan bercandaan Dibilang minum air aja Bobotnya bisa nambah Cewek ini jadi sedih tuh kan Tiba-tiba muncul Cewek misterius Ngasih mangkuk ajaib Jadi kalau makan Pake mangkuk itu Otomatis semua makanan Di perut Berpindah ke temennya Dan bener aja Pas cewek ini makan Gak lama Perut temennya itu Tiba-tiba Ngerasa kekenyangan Padahal Dia sama sekali Belum makan guys Begitu tau ngefek ke temennya Cewek ini terus makan Dari mau tidur Terus bangun lagi Bahkan ke kamar mandi Dia masih makan Cewek ini sama sekali Gak kekenyangan Tapi dalam seminggu itu Berat badan temennya Langsung naik drastis Dia sampai diputusin pacarnya Bahkan dokter Gak bisa nyembuhin Keanehan tubuhnya Setiap hari Bocil ini Selalu datang terlambat Saat latihan tinju dimulai Ditambah Dia gak pake seragam Alhasil Dia langsung dihukum Oleh gurunya Keesokan harinya Hal yang sama pun Terulang kembali Tapi si bocil Cuma bisa pasrah Karena dia ingin Wujudin impiannya Jadi seorang tinju Dan ternyata Tiap hari bocil ini Harus kerja cari uang Untuk menungin Kebutuhan sehari-harinya Bahkan dia masih harus Ngerawat kakeknya guys Karena orang tuanya Udah pergi ke surga Oh ya By the way Siapa nih yang pengen Orang tuanya masuk surga Langsung subscribe dan komen Semoga orang tua kita Masuk surga Amin Hingga akhirnya Pak guru gak sengaja nih Ketemu bocil ini Lagi nyemir sepatu Sontak Dia nyeselin perbuatannya Dan sebelum latihan dimulai Pak guru ngasih sarung tinju Dan seragam Dan menyatakan bocil ini Laik jadi panutan Dan juga contoh Seorang anak yang berbakti Ke orang tua Yang sayang orang tuanya Langsung subscribe ya Bocil ini kesel sama adiknya Setiap kali adiknya nangis Dia selalu dimarahi neneknya Jadi hari itu Bocil ini kesel Perkara si adik Nyoretin buku gambar Dan foto ibunya Begitu adiknya nangis Si nenek langsung dateng Tung ngebela adiknya Padahal itu satu-satunya foto ibunya Yang udah meninggal By the way Yang sayang ibunya Langsung aja komen Aku sayang ibu Bahkan Gegara gak ke bagian ayam goreng Adiknya nangis duluan Alhasil Bocil ini disuruh neneknya Untuk mengalah ke adiknya Bocil ini makin kesel Waktu adiknya Niupin lilin ulang tahunnya Dan adiknya mulai ngedrama guys Bahwasannya Dia juga mau dikasih hadiah Bahkan Bando yang dipakai kakaknya Dia juga mau guys Alhasil Bocil ini gak tahan Neliatin ke adiknya Yang dikit-dikit nangis Sampai bikin dia Harus ngalah terus Terakhir Jadinya dia ngerayain Ulang tahun sendirian Dan di dalam doanya Dia mau jadi Anak yang cengeng Supaya dia bisa Dapat perhatian juga Dari neneknya Nah siapa disini Yang sayang nenek dan ibunya Langsung like Dan subscribe ya Nenek ini Ninju kepala singa Bocil ini Bocil ini nabrak Pandang ke pohon Wanita ini Menindas kambing Bahkan kakek ini Memukul kepala kuda Pakai pintu Alhasil Lang ini Ngasih tau ketuannya Kalau ada kejadian Temen-temennya tuh Padah disiksa Pria ini jadi marah kan Dia langsung Nendarain mobil sepatunya Melaju dengan kecepatan tinggi Gak pake lama Dia langsung nyampe guys Dan bersiap-siap Mau nghadapin mereka Begitu ngeliat pria itu dateng Semua pelaku pada ketakutan Dan gak berani bersuara Wanita ini Dia berstuluan dengan cara yang sama Kemudian bocil ini dirasain Kepalanya ditabrakin ke pohon Gak ketinggalan nih Si nenek juga dikasih tau Gimana rasanya ditinju Bahkan kepala kakek ini Mau dibuktiin Kalau kepalanya Bukan terbuat dari besi Setelah berhasil Ngebalas perlakuan mereka Akhirnya pria ini Mutusin Bawa semua hewan Pergi bersamanya By the way Hewan kesayangan kalian Apa nih guys Kalau aku Sayang kucing Cowok ini manusia kertas Pas dilemparin bola Dia malah ikut kelempar jauh Karena tipis kayak kertas Cowok ini harus Harus ngubah posisinya Supaya bisa dilihat Orang dari depan Pas lagi nyantai kayak gini Cowok ini hampir aja Kehisap robot penyedot debu Apalagi nih ya Kalau lagi jalan-jalan Sama anjingnya Bisa-bisa Cowok ini jadi layangan Bahkan Kalau lagi bawa mobil Dia harus megang Setirnya kuat-kuat Nahan badannya Supaya gak terbang Dan pada akhirnya Cowok ini jadi viral Terus diundang ke acara televisi kan Tapi sayangnya Dia malah jadi bahan ejekan Di acara itu Karena udah malu Dia mutusin pulang jalan kaki Dan berhenti Di depan mesin Sembilan otomatis Sontat cowok ini Langsung nyelip masuk Dalam mesin Disitu dia langsung makan Sepotong keripik Dan dalam hitungan detik Tiba-tiba Tubuhnya ngembang guys Balik seperti manusia normal Tapi sialnya Dia malah kejebak Dalam mesin Selamat menikmati Selamat menikmati